PEMBICARA 1 Loh, loh, loh! Kok makanannya dibawa ke kuburan? Jangan-jangan kakak ini mau ritual! Tidak! Kenapa kakak melakukan itu? Kakak kan sudah cantik, menarik pula. Terus buat apa masih percaya hal-hal seperti itu sih? Kok banyak sobat otan di kuburan? Terus makanannya? Kenapa dikasih ke mereka semua? Buat otan mana? Kawanan monyet di makam Ngujang ini memang sudah ada sejak dulu. Bahkan jauh sebelum Sunan Kalijaga menyebarkan ajaran agama Islam di Ngujang. Kenapa mereka menghuni makam? Awalnya karena ada beberapa pengunjung yang memberi mereka makan di makam. Karena kebiasaan inilah, akhirnya kawanan monyet menjadikan makam Ngujang sebagai tempat tinggalnya. Memang agak aneh, tapi inilah salah satu kebiasaan sobat otan yang kalau sering dikasih makan, akhirnya dia akan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat favorit untuk mencari makan. Selain di makam, monyet-monyet ini juga biasa berkeliaran di jembatan yang lokasinya gak jauh dari makam. Kenapa mereka sering ke jembatan? Karena para pengemudi suka memberi mereka makan di sana. Sebenarnya kasih makanan ke sobat otan ini sih boleh-boleh aja ya teman. Tapi kalau kasih makannya di jalan yang ramai seperti ini, bisa jadi malah membahayakan nyawa mereka tuh. Soalnya bukan satu atau dua kali kejadian monyet tertabrak kendaraan yang sedang melintas di sini. Jadi alangkah baiknya kalau kita mau kasih makan, pastikan tempatnya aman buat kelangsungan hidup mereka ya teman. Seperti di makam hujang ini misalnya, tempatnya luas, aman buat mereka tinggal, dan pastinya sering dikunjungi orang untuk diberi makan. Hmm bantes aja kalian terlihat sehat-sehat ya sob. Sepertinya kalian mendapatkan nutrisi yang cukup di sini. Sebentar sebentar, sepertinya ada yang aneh. Kenapa mereka pada kumpul di sini ya? Ini kan bukan habitat asli mereka. Hmm sepertinya detektif otan harus beraksi nih. Konon kera di sini nih katanya adalah hasil jelmaan orang yang mencari pesugihan yang datang ke sini. Apa? Kalian? Monyet jadi-jadian? Hasil dari pesugihan? Tidak! Sulit dipercaya. Kelihatannya kalian sama seperti monyet lainnya. Tapi ternyata... Eh sebentar, sepertinya ucapan Mbah Ribu tadi belum selesai deh. Paman Editor, tolong diulang dong. Konon kera di sini nih katanya adalah hasil jelmaan orang yang mencari pesugihan yang datang ke sini. Ini sering saya garis bawahi. Kalau orang mati jadi kera, kalau kera di sini mati jadi apa? Karena yang jelas kera di sini bukan kera goib. Oh iya teman, meskipun monyet di sini bukan monyet jadi-jadian. Tapi masih ada aja tuh orang yang datang ke sini untuk meminta kekayaan dengan memberi makan Sobat Otan ini. Zaman udah modern, masih aja percaya sama yang model begini Paman. Paman, sadar Paman. Mending Paman kerja yang rajin daripada harus melakukan seperti ini. Loh, 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 loh. Kalian jangan bertengkar. Semua pasti kebagian makanan. Hmm, begini nih kalau beberapa kelompok monyet bertemu, yang ada mereka bakal saling serang untuk menentukan siapa yang paling kuat dan berkuasa. Udah lah, Sob. Mending kalian pada akur. Tuh orang yang datang memberi makan kalian juga kan banyak. Selain pisang dan kacang, monyet di sini juga suka banget makan telur. Tuh, teman. Mereka biasanya melubangi telur tersebut terus memakannya deh. Memang paling banyak akalnya ya kalian. Oh iya, teman. Banyak yang bilang monyet di sini itu suka hilang tiba-tiba. Sehingga suka dikait-kaitkan dengan hal mistis. Katanya kalau mereka semua tidak ada di sini, berarti sesuatu yang buruk akan terjadi. Tidak. Kalau kera di sini tidak ada, bukan kera ini hilang. Karena tempatnya luas, kadang ada di utara, kadang di sebelah makam China, kadang juga ada di ujung sana. Hmm, sudah otan duga. Mereka pasti tidak hilang. Seperti kebiasaan mereka di alam, mereka pergi pasti untuk mencari makan. Ngomongin soal sobat otan yang satu ini, selain memiliki tingkah laku yang mengemaskan, mereka juga dikenal sebagai hewan yang banyak akal ya, teman. Nah, sepertinya otan ada ide. Gimana kalau kita buat lomba panjat pinang dengan hadiah satu tandan buah pisang di atasnya? Kalian setuju? Tapi karena tidak ada pohon pinang, jadi kita ganti dengan pohon bambu seperti ini saja ya. Hmm, kalau cuma seperti ini sih mereka pasti dengan mudah mendapatkan pisangnya. Kira-kira mereka tetap bisa naik untuk mendapatkan pisangnya enggak ya? Sepertinya semua sudah siap nih. Langsung saja, marki coba. Mari kita coba. Terlihat para peserta panjat bambu sudah mulai berdatangan. Sepertinya mereka masih memperhatikan saja ya teman. Mungkin mereka masih berfikir bagaimana cara mereka untuk naik ke atas sana. Hihihi Peserta pertama mencoba naik. Dan gagal! Coba lagi ya sob. Otan yakin? Kalian pasti menemukan cara terbaik untuk naik ke atas sana. Nah, nah, nah. Karena batang bambunya licin, terlihat ada beberapa monyet yang sedang melumuri tangannya dengan pasir. Apakah cara mereka ini dapat berhasil? Mari kita lihat. Nah, nah. Ayo terus. Sedikit lagi. Hihihi! Dan... Hihihi! Akhirnya ada peserta yang berhasil sampai puncak. Hmm... Kira-kira dia bisa nggak ya mengambil pisang yang sudah kita gantung di atas sana? Wow! Dia coba untuk menariknya dan masih belum berhasil. Mungkin karena ada pergelakan bambu, yang akhirnya menyulitkannya untuk mengambil pisang tersebut. Oke, sabar. Tinggal sedikit lagi. Kamu pasti bisa sob! Ya, dia mulai menarik tali yang mengikat tandan pisang tersebut. Dan... Ya! Dia berhasil mendapatkannya! Wah! Wah, 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 wah. Kamu emang paling jago sob kalau soal mencari cara untuk mendapatkan makanan. Nggak cuma berhasil melewati bambu yang lincin. Tapi ia juga berhasil mendapatkan pisang yang sudah kita gantung di sebuah tali. Kermaks! Keren maksimal! Tuh, lihat. Kalau sudah berhasil seperti itu, pastinya dia akan makan sepuasnya ya teman. Sampai habis! Bambu yang dilumuri minyak sudah berhasil kalian lewati. Gimana kalau sekarang kita buat lomba makan pisang di sebuah tali seperti ini? Kira-kira bisa nggak ya melewatinya? Dan bagaimana kemampuan kalian untuk berdiri di atas tali? Mari Kicop, mari kita coba! Wah, 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 wah. Sepertinya lomba kali ini sangat mudah ya untuk kalian. Di percobaan pertama saja, kalian sudah berhasil mendapatkan pisangnya. Cara kalian berjalan di atas tali juga sangat mengagumkan. Kalian memiliki keseimbangan yang cukup baik ya. Bahkan untuk menarik dua sisir pisang dalam keadaan di atas tali pun, kalian sanggup melakukannya dengan baik tanpa terjatuh. Tidak hanya menggunakan tangan dan kakinya, sesekali mereka menggunakan ekor untuk menyeimbangkan tubuhnya. Kermak! Keren maksimal! Apa itu? Mengapa si Kodo Game Mode itu menghilang? Apakah kamu tenggelam? Eh, nggak mungkin ya. Kodo kan pandai berenang. Hihihi, itu teman si Kodo yang lain juga sekejap lenyap dari pandangan. Itu apa? Hitam-hitam sekelabat muncul di permukaan air. Walah, otan yang salah sangka. Ternyata, Kodo-Kodo ini memang sengaja ditebar paman sebagai pakan indukan ikan gabus. Ikan gabus memang terkenal ganas. Ojar-ojar. Ia memang ikan karnipora alias pemakan daging. Di alamnya, ikannya termasuk ikan pemangsa. Tuh, tuh lihat. Ketika memakan si Kodo, terlihat bertenaga sekali. Jangan kan yang berada di dalam air. Kodok yang sempat memanjat ke dinding kolam juga mampu ya jangkau. Wah, wah, wah. Kamu lapar banget ya, Sob. Inilah tempat budidaya ikan gabus milik Pak Suwandi. Pak Suwandi ini adalah salah satu pegiat budidaya ikan gabus di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Padahal dahulu, ikan gabus terkenal susah untuk dikembang biakan. Kalaupun ada yang pelihara di kolam, ya hanya pembesaran saja. Sementara bibitnya adalah hasil tangkapan alam. Pak Suwandi sendiri sudah berhasil mengembang biakan ikan gabus sejak 15 tahun lalu. Dan kini banyak orang dari berbagai daerah yang datang belajar budidaya ikan kepala ular ini. Proses perjodohan ikan gabus berlangsung alami, tanpa bantuan manusia sama sekali. Petani seperti Pak Suwandi tinggal memilah saja mana indukan yang sudah siap bertelur. Tak berapa lama, ikan indukan pun akan mengeluarkan telur-telurnya dan sang pejantan langsung membuahinya. Sekali bertelur, induk ikan gabus mampu mengeluarkan hingga 15 ribu telur lho. Hai hai hai, dedek gabus. Lagi pada ngumpul nih. Ini dia anakan gabus yang baru saja menetas. Kira-kira umurnya tak sampai satu minggu lah. Wah, saat masih anakan seperti ini, ikan gabus hidup berkoloni. Tuh, 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 tuh. Iya, berkumpul terus. Seperti tak ingin dipisahkan dari saudara-saudaranya. Hihihi, enak ya sob. Banyak teman untuk bermain jadinya. Kalau ini adalah ikan gabus yang mulai tumbuh dewasa. Sebenarnya di alam, mereka sudah mulai bersifat sendiri-sendiri atau soliter. Ih, jangan egois gitu dong sob. Tapi, karena sudah terbiasa disatukan di tempat budidaya ini, mereka jadi tak saling serang lagi. Baguslah, kalau damai begini kan enak. Ada lagi nih kemampuan ikan gabus yang unik. Tuh, lihat sendiri kan. Ia mampu melompat keluar dari air. Kemahirannya ini ditunjang oleh otot-otot tubuhnya yang kuat dan permukaan kulitnya yang cukup keras. Dengan kekuatan ototnya, ia mampu menyebak air hingga membuat tubuhnya terangkat keluar dari permukaan air. Oh, baik-baik. Beberapa teman di rumah rupanya masih ada yang belum percaya. Mungkin dikiranya ini cuma kebetulan kali ya. Otan kasih tau ya, bahkan dengan jumlah air yang sedikit, ia tetap mampu melompat keluar dari air. Kermaks kamu sob, alias keren maksimal. Halo semuanya teman-teman. Apa kabar? Kamu baik dong? Berbicara soal pandemi ini, sekarang nih banyak orang tuh jadi lebih apa ya, jadi lebih menjaga kebersihannya. Mereka jadi rajin pakai masker, rajin cuci tangan, rajin mandi. Dulu sebelum pandemi, ya ampun, cuci tangan tuh males banget. Dia mau makan aja tuh cuci tangan. Apa rasanya ya, stand up komedi tapi penontonnya ayam begini? Aneh banget pasti. Dia jadi rajin banget cuci tangan. Tiap hari cuci tangan, tiap saat cuci tangan. Mau makan, cuci tangan. Habis makan, cuci tangan. Habis cuci tangan, cuci tangan. Terus tenang, tenang, tenang. Jangan ketawa dulu, belum lucu, belum lucu. Iya, iya, sabar, sabar. Oke, oke, oke. Kenal ini, ini kakak Jaduk. Komika dari kota Gudeg, Yogyakarta yang punya ide aneh bina jaib ini. Tapi idenya memang boleh juga sih. Teman di rumah bisa lihat sendiri kan, ayamnya pada ketawa. Tuh, ini juga. Berarti stand up-nya memang lucu. Setawatan, kayaknya belum pernah ada deh stand up komedi yang penontonnya ayam ketawa seperti ini. Cakup. Teman di rumah, seperti Otan bilang tadi, kalau penonton stand up kak Jaduk ini bukanlah ayam biasa. Ayam-ayam yang ada di tangkringan ini berjenis ayam ketawa. Kenapa coba dinamakan ayam ketawa? Yap, benar sekali. Karena suara kokokannya mirip dengan suara ketawa pada manusia. Ada nadanya seperti ini. Jenis kokokannya sendiri bermacam-macam, teman. Ada tiga jenis. Yang pertama, gratek. Kedua, dangdut. Dan terakhir, slow. Gratek adalah jenis suara kokok dengan interval cepat. Seperti suara disco ya. Kalau dangdut, lebih mendayu-dayu. Otan request lagunya Bang Haji Romai Rama dong, yang darah muda. Tapi ramanya memang lebih pelan ya. Kedengaran cengkoknya juga. Enggak deh, bercanda. Tapi suara paling pelan adalah jenis suara slow, teman. Nah, menurut para penghobi ayam ketawa, jenis inilah yang paling prestisius, alias bergengsi. Soalnya paling sulit dan nadanya lebih panjang dan lama. Ngomong-ngomong lama, sebetulnya masih ada satu jenis suara lagi dari ayam ketawa, yaitu durasi. Pada jenis durasi, suara kokokan minimal harus 30 detik. Suara durasi ini bisa gratek, dangdut, atau slow. Gak masalah, asalkan durasinya lama. Namun, jenis suara durasi ini gak pernah dipertandingkan dalam kontes, alias hanya untuk langenan atau peliharaan saja. Terima kasih telah menonton!